Begini jawaban epik jika Nagita Slavina tanpa suami, dan jawaban Raffi Ahmad jika tanpa gigi. Publik figur Nagita Slavina pernah mengutarakan soal pendapatnya perihal hidup tanpa seorang suami. Tanpa diduga, Mama Rafathar dan Rayanza itu memberikan jawaban yang berbeda dengan sang suaminya, Raffi Ahmad. Sebagaimana diketahui, bahwa Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sudah membina rumah tangga selama 8 tahun. Raffi dan Nagita menikah pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Walaupun di awal pernikahan pasangan ini, mengalami ujian terpaan isu orang ketiga, namun hingga kini, baik Raffi maupun gigi, bisa saling mempertahankan batera rumah tangga mereka. Dan saat ini pasangan ini sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang tampan dan mengemaskan. Dan kekayaan Raffi dan Nagita pun terus bertambah hingga dijuluki Sultan Andara. Gigi pun tampak selalu mensupport pekerjaan sang suami, baik di dunia hiburan maupun bisnis. Salah satunya adalah saat Gigi mempresentasikan tentang perusahaan mereka ketika berkunjung ke negara Turki. Terlihat Nagita Slavina lancar berkomunikasi bahasa Inggris, menggantikan sang suami, Raffi Ahmad, yang berkomunikasi bahasa Indonesia. Pada salah satu vlog, pengusaha serta teman Raffi Ahmad, Rudy Salim mempertanyakan apakah Nagita Slavina bisa hidup tanpa Raffi Ahmad. Dan Ibunda Rafatar itu pun menjawab, bisa, bisa, tapi gak mau, ucap Nagita. Jawaban putri pertama Mama Rita itu pun langsung dibandingkan oleh warga net, dengan ucapan Raffi Ahmad beberapa waktu lalu. Kepada Boy William, Raffi Ahmad ingin bisa meninggal lebih dulu, dibandingkan Nagita Slavina. Kalau gue atau istri gue yang diambil duluan, biar gue aja, kata Raffi Ahmad. Boy William terlihat kaget dan menanyakan Raffi Ahmad, alasannya kenapa kau ingin meninggal lebih dulu. Kenapa? Tanya Boy William. Karena gue tahu, gak ada cewek kayak Nagita, dan, gue gak akan bisa hidup tanpa dia. Jadi, kalau Tuhan panggil, biar gue dulu aja, ujar ayah Rayanza itu. Boy William terlihat tidak langsung percaya. Beneran men, karena dia doang yang paling percaya ama gue. Yang lain, gak ada yang percaya ama gue, kata ayah dua anak itu sambil tertawa. Surat Ali Imran ayat 185 Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Terima kasih telah menonton!